Pasukan IDF kecolongan mengantisipasi serangan perlawanan Irak pada Sabtu 28 September 2024. Pasalnya pasukan Israel ini terlalu fokus melesatkan serangan ke wilayah Beirut, Lebanon. Pasukan Islam Irak melancarkan operasi baru terhadap Israel lewat tiga serangan sekaligus. Serangan yang dilancarkan Irak ini berlangsung saat Israel mengintensifkan operasi militer di Lebanon. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran hingga menghantam benten Hispullah di Beirut. Serangan ini juga dilaporkan menewaskan pimpinan Hispullah Hassan Nasrullah. Di saat yang bersamaan pasukan perlawanan Irak melancarkan serangan ke Israel, pasukan Irak menyerang pasukan IDF di Israel Utara. Operasi kedua Irak dengan menyerang sasaran vital Israel menggunakan pesawat tak berawat. Sementara itu serangan ketiga yakni pada Sabtu 28 September dengan menyerang Israel Utara dan menyasar markas IDF. Terima kasih telah menonton!